Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang insyaallah akan menemani antem semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita seperti biasa akan membahas 3 pertanyaan Yang akan kita ulas bersama ya dengan para narasumber kita Yang sudah sangat wakil dalam kirimuannya insyaallah Nah, di episode kali ini Ya sebelum saya bacakan ya pertanyaan-pertanyaannya Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga puasanya berjalan dengan lancar ya Tetap semangat Karena kita sudah Apa ya, sudah setengahnya ya Sudah setengah dari bulan suci Ramadan Jadi masih ada setengah lagi Dan jangan malas-malasan untuk ibadah Jangan tidur aja ya setelah sahur Setelah subuh tentunya Jangan tidur aja karena bisa bikin pusing biasanya ya Kalau tidur setelah subuh Nah, kalau mau tidur biasanya itu Nanti siang boleh Itu lebih bagus Jadi jam-jam istirahat, kerja Karena kalau pagi itu kan Waktunya untuk Apa ya Apa namanya Malaikat itu membagi-bagikan rezeki ya Jadi kalau kita tidur nanti gak kebagian Ya, seperti itu Ya sahabat kurang muslim Di segmen pertama ini Kita akan membahas tentang Kodo sholat ya Tentang kodo sholat Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya, sahabat kurang muslim Kita hubungi Ustaz Zolam Untuk pertanyaan yang pertama Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, apakah orang yang pingsan Harus mengkodoh sholatnya Mohon pencerahannya Ustaz Kau muslimin dan muslimat Rahimahni warahmatullahi wabarakatuh Mengenai hal ini Para ulama kita menjelaskan Yaitu tentang orang yang dia pingsan Apakah dia mengkodoh sholatnya Di sini para ulama kita menjelaskan ada dua Orang yang pingsan itu tipenya Yang pertama Orang yang pingsan Ya, bukan karena keinginan dia Bukan karena pilihan dia Entah karena dia kecelakaan Atau dia sakit Ya, kemudian dia pingsan Sampai beberapa hari Ya, dan semisalnya Maka di sini kata para ulama kita menjelaskan Kalau umpamanya ada orang yang pingsan Karena dia kecelakaan Atau karena dia sakit Ya, dan semisalnya Sampai berhari-hari Kalau dia melebihi tiga hari Maka tiada kewajiban dia mengkodoh Lebih daripada tiga hari Sebagaimana Syed bin Bas menjelaskan seperti ini Tapi kalau kurang daripada itu Dia pingsan sampai satu hari, dua hari Kemudian dia tersadarkan Ya, maka dia wajib tetap untuk mengkodoh sholatnya Jadi dia, kalau cuma satu hari Dua hari pingsannya Karena sakit atau kecelakaan Ketika dia sadar Wajib dia mengkodoh sholat yang dia tinggalkan Ya, ini yang pertama Jadi tetap dia mengkodoh sholatnya Tapi kalau saat ini dia pingsan Karena kecelakaan Seperti ya kita pernah dengar Kasus orang Yang dia sampai koma Tak sadar sendiri sampai bertahun-tahun Yang beginian Kasusnya maka tak wajib atas dia Untuk mengkodoh sholatnya Nah, kemudian Yang kedua Yalah orang yang dia pingsan karena pilihan Seperti orang yang kena virus Yang mau operasi dan semisalnya Ya, maka yang beginian Dia tetap wajib mengkodoh Ya, mengkodoh sholatnya Meskipun dia pingsan Mempamai sampai 2-3 hari Atau lebih daripada itu Ketika dia sadar Ya, maka dia harus Ya, mengkodoh sholatnya Berapa kali dia kodoh Berapa kali dia tinggal Maka dia wajib mengkodoh sholatnya Ini sebagaimana ya Para ulama kita dahulu Menjelaskan seperti beberapa kasus Para sahabat Ya, ketika mereka Pingsan sampai 3 hari Ada salah satu diantara mereka Yang pingsan Sampai 3 hari Ketika bangun Ya, dia tanya Apakah aku sudah sholat Maka dijawab kepada dia Engkau sudah pingsan selama 3 hari Ya, atau kurang dari itu Maka dia ketika itu Mengerjakan sholat sebagai kodoh Ya, menunjukkan bahwa Tetap orang itu Kalau dia Ya, sakit Keselakaan Misalnya kemudian dia pingsan Ya, kalau dia pingsannya Sehari, 2 hari Ataupun 3 hari Ketika dia sadar Ya, maka wajib atas dia untuk Mengerjakan sholat Dia kodohkan Tapi kalau lebih daripada itu Ya, seperti Syed bin Bas mengatakan Dia wajib dia mengkodoh Sholatnya tersebut Dia dianggap seperti orang Yang hilang akalnya Nah, ada pun orang Yang kita sebutkan tadi Yang kedua Yang sengaja Atau pilihan Dia, dia pingsan Berdiri operasi Dan semisalnya Kalau dia sadar Ya, maka dia wajib Mengkodoh Tulatnya tersebut Wallahu ta'ala Iya, syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah ya Jadi, teman-teman Penjelasan dari Ustaz Zulham tadi Bahwasannya Ini, pingsan ini Harus kita lihat Dari 2 kondisi ya Kalau seandainya Apa namanya Kalau seandainya Pingsan itu misalnya Karena sakit Atau misalnya Karena kecelakaan Atau karena insiden Yang memang tiba-tiba Membuat dia pingsan Maka kita lihat dulu Ini Apa namanya Berapa hari Dia pingsannya Kalau seandainya Tidak lebih dari 3 hari Misalnya 1 hari Atau beberapa jam saja Dia melewatkan Misalnya dia Pingsannya Di jam 12 siang Kemudian Baru tersadar Di jam 9 malam Maka ini dia Harus mengkodoh sholatnya Yaitu yang terketinggalan Berarti ada Zuhur Asar Dan maghrib Nah, ini harus Dikodoh sholatnya Kemudian Apabila Lebih dari 3 hari Ya, pingsannya Lebih dari 3 hari Maka ini Tidak wajib untuk Mengkodoh sholat Selama 3 hari Yang ditinggalkan tersebut Nah, kondisi yang kedua Maaf ya Kondisi yang kedua Adalah Jika Pingsan ini Karena pilihan Pilihan ini Maksudnya Kita memang Diharuskan untuk pingsan Atau tidak sadarkan Misalnya kita Di bius Atau kita mau operasi Atau Kondisi dimana Kita memang Setelah kita Melakukan hal itu Kita tahu Kita bakal pingsan Kita sadar Kita bakal pingsan Atau kita tidak sadarkan diri Maka ini wajib mengkodoh Misalnya kita Pingsannya selama 3 hari 4 hari Atau seterusnya Karena memang itu Pilihan kita Maka ini kita wajib Mengkodoh sebanyak Hari yang kita tinggalkan Karena memang itu Pilihan kita Dan kita sadar Kalau kita nantinya akan Tidak sadarkan diri Ya, seperti itu teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah bersyahadat Ketika masuk Islam Harus di depan Khalayak ramai Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat kuragam Muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Hal Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Tentang kodoh sholat Bersama dengan Ustaz Zulham Yaitu terkait Apabila orang yang pingsan Ini wajib mengkodoh sholatnya Atau tidak Nah, tadi sudah disampaikan Bahwasannya Jawaban dari Ustaz Zulham tadi Sudah sangat jelas ya Dan buat teman-teman Yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Dan di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Masuk Masuk ya Masuk Masuk Islam ya Bersyahadat Masuk Islam Nah, ini seperti apa ya Teman-teman Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk terus Berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk Terus menyebarkan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Bapak bilang Tum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah bersyahadat Ketika masuk Islam Harus di depan Khalayak ramai Mohon pencerahannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Waradu'ala'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Labi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Ijima'in Bersyahadat Ataupun Mengucapkan Syahadah Ashadu an la ilaha ilallah Wa anna muhammadun rasulullah Ya Itu sejatinya Tidak mesti di depan orang ramai memang Yang penting Itu dilakukan syahadah Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadun abuduhu Warasulullah itu Sejatinya memang dilakukan Dia Di Depan Orang-orang yang memang Resmi dari pemerintahan Maksud saya begini Di depan kuah umpamanya Atau di depan kementerian Di bawah kementerian agama lah Karena emang ini ada kaitannya nanti Dengan berbagai hal Ya terutama terkait dengan administrasi Ya Terkait dengan administrasi Jadi pada asalnya Tidak mesti ramai orang Yang penting ada yang menyaksikan Kan begitu Ada yang menyaksikan Ada yang menyaksikan bahwa Anda telah bersyahadat Karena ini akan Berdampak kepada Banyak hal Terutama nanti Pergaulan Anda Ya termasuk nanti Dengan Administrasi ya KTP KTP nya Kartu keluarganya Dan seterusnya Dan seterusnya Begitu kan Nah maka Bisa saja Tidak ramai orang Tetapi adalah orang-orang Yang memang Bisa mengaturkan itu nanti Kepada pihak pemerintahan Agar mengeluarkan surat-surat resminya Atau di depan Pemerintah itu sendiri Begitu kan Yang ditunjuk oleh pemerintah Untuk Mengatur masalah itu Sehingga nanti Administrasi ke depannya Dilih mudah Begitu Jadi sejatinya sebenarnya Tidak musti ramai orang sih Tapi Orang-orang yang Menyaksikan itu Bisalah Kiranya membantu kita nanti Membantu saudara yang Baru masuk Islam ini Untuk mengurusan Pengurusan Administrasi-administrasi Yang berkaitan dengan Keislaman Anda Begitu Karena itu terkait itu nanti Dengan berbagai masalah Yang Pada akhirnya Kalau tidak dimulai Dari awal itu nanti Bisa Mempersulit Begitu kan Maka sejatinya itu Dimulai dari awal Sehingga nanti Ini akan lebih mudah Bagi Anda Untuk mengurus Hal-hal yang lainnya Karena kaum muslim ini Akan berinteraksi dengan Anda Seluruh kaum muslim ini Akan berinteraksi dengan Anda Mungkin Anda pun Akan mendapatkan zakat Karena masih dianggap Mu'allafah Mungkin juga akan Mendapatkan Bantuan sosial Dari kaum muslim ini Dan sosial-sosial Intinya bahwa Sejatinya itu Dilakukan Di depan orang Meskipun gak rame Tapi Mereka adalah orang-orang Yang mampu untuk Melakukan pengurusan Terkait dengan Administrasi keislaman Anda Wallahu ta'ala Iya Syukur Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya ini Pertanyaannya bagus ya Artinya Mungkin Yang bertanya ini adalah Seseorang yang mungkin Ingin masuk Islam Atau ingin membantu Seseorang untuk Masuk Islam Semoga dimudahkan Teman-teman Nah jadi Penjelasan dari Ustaz Roshid Tadi bahwasannya Apakah harus Di depan hal yang ramai Ternyata tidak harus Teman-teman Yang penting Ada saksinya Saksi yang bagaimana Nah saksi disini adalah Diutamakan Ini adalah Seseorang Atau orang-orang Yang menjadi saksi Itulah orang-orang dari KUA Atau dari Kementerian Agama Karena ini untuk Memudahkan proses Administrasi nantinya Dan kemudian kan juga Apabila ada Seorang yang Mu'alaf Masuk Islam Untuk Menyesuaikan juga Bagaimana dia nanti Berinteraksi dengan Orang lain Juga Membimbingnya Dan lain sebagainya Atau bisa juga Kalaupun tidak Dari Kementerian Agama Bisa juga dari Lembaga-lembaga Yang sudah memang Bekerjasama dengan Pemerintahan Karena Ada beberapa Lembaga yang Sudah 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 divalidasi Atau sudah Resmi Berbadan hukum Untuk Apa namanya Untuk proses Seseorang itu Masuk ke dalam Agama Islam Nah jadi Itu boleh Dan Kalau Apakah harus Depan hal yang ramai Ini tidak harus Tidak harus Depan hal yang ramai Yang penting Ada saksinya Karena kalau tidak saksi Siapa yang tahu Dia sudah masuk Islam Karena Dan tadi memang Untuk memudahkan juga Di proses Administrasi Status Agama Di Pemerintahan Dan lain sebagainya Semoga Tercerahkan Dan dimudahkan Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah Tepuk tangan Dilarang dalam Agama Islam Mohon poncerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kembali lagi Kita di program Hal Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Membahas di dua Segmen sebelumnya Terkait Yang pertama Tadi kita dengan Ustaz Zulham Pembahas tentang Kodoh sholat Apabila Sesuara tersebut Pingsan ya Apakah harus dikodoh Atau tidak Kemudian tadi juga Di segmen sebelumnya Segmen yang kedua Bersama dengan Ustaz Terkait Bersyahadat masuk Islam Apakah harus Di depan Halayak ramai Atau tidak Nah Pembahasan tadi Dua pembahasan tadi Sudah disampaikan Buat teman-teman yang Ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen ketiga ini Kita akan membahas Tentang tepuk tangan Teman-teman Ada apa dengan Tepuk tangan nih ya Karena kayaknya Tepuk tangan tuh ya Udah Tepuk tangan gitu kan Dan kita memang cukup familiar Dengan tepuk tangan Namun selalu Sampai bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah tepuk tangan Dilarang dalam agama Islam Mohon poncerahannya Ustadz Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atas fiatu minan nisa Bahwasanya bertepuk tangan Adalah bagian dari wanita Menunjukkan disini Kekhususan Untuk tepuk tangan Dikatakan adalah Bagian dari Pekerjaan wanita Jadi menunjukkan wanita Pada asalnya boleh Sementara Laki-laki Apakah jatuh Kepada larangan Yang para ulama khilaf Di kalangan Pada permasalahan Tepuk tangan Bagi laki-laki Dikatakan Ada yang mengatakan Bentunya adalah Ajaza Ada diperbolehkan Dan sebagian Dikatakan makruh Maka Untuk keluar Daripada khilaf ini Dikatakan berdasarkan Hadis Rasulullah Atas fiatu minan nisa Bahwasanya Tepuk tangan adalah Bagian dari Pekerjaan wanita Bagi kita laki-laki Tidaklah meninggalkan Tepuk tangan Dan bagi wanita Maka sejarah hukum boleh Allah Ta'ala Masih Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Musim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ini cukup singkat ya Teman-teman Tentang pembahasan Tepuk tangan Dari Ustaz Musim Tadi bahwasanya Pada dasarnya Apabila ini Dilakukan oleh perempuan Ini boleh Jadi tepuk tangan ini Apabila dilakukan oleh perempuan Ini boleh teman-teman Namun kalau seandainya Yang melaksanakan ini Atau yang melakukan ini Laki-laki Ada khilaf Ada khilaf Dari kalangan para ulama Yang pertama Ada yang mengatakan boleh Dan yang kedua Ada yang mengatakan Makruh Untuk melakukan Tepuk tangan ini Nah Tapi saya pernah baca juga ya Teman-teman ya Bahwasanya Tepuk tangan itu merupakan Sebuah Apa ya Ritual Atau semacam ibadah Dari agama lain Jadi memang Cari amannya Gitu kan ya Cari amannya memang Sebaiknya Tidak perlu kita lakukan Karena Biasanya tepuk tangan itu Untuk mengapresiasi ya Misalnya ada Something yang Sesuatu yang Luar biasa Atau Yang memang Apa ya Kita melihatnya itu Takjub gitu Dan itu memang Dilakukan oleh manusia Misalnya Bisa Hafal 30 juz Gitu kan misalnya Dalam usia yang Belum sampai 10 tahun Nah itu kan Sebuah Apa ya Sebuah hal yang memang Masya Allah Yang kita yang memang Sudah di atas 20 ini Belum bisa melakukannya Misalnya Nah ini banyak orang yang Takjub Kemudian tepuk tangan Nah kalau Lebih mulia lagi kan Kita mendoakan Misalnya Masya Allah Atau kita doakan lagi Doa-doa yang baik Kepada Seorang yang punya Talenta seperti itu Atau ke Apa namanya Kelebihan seperti itu Nah jadi memang Cari amannya Cari amannya Gitu ya Tidak perlu kita Melakukan tepuk tangan Walaupun Tadi disampaikan oleh Sama muslim Untuk di kalangan Perempuan boleh Dan untuk laki-laki ini Ada yang boleh Dan makro Ya semoga terserahkan Sahabat kurang muslim Dan Pertanyaan tadi Atau pembahasan kita tadi adalah Akhir dari episode 108 ini Namun sebelum saya tutup Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudari di tengah-tengah Omen untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya harus cari bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas pamit Untuk diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa kapalatum majelis Subhanakallahumma bihamdika Asyurallah ilah ilah Anta astagfiruka Wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.